Setelah serangkaian aktiviti panjang, Capcom melakukan showcasing demo gameplay dan dirilisnya 3 trailer Monster Hunter Wild yang memperlihatkan banyak sekali informasi menarik mulai dari mekanik in-game, fitur-fitur baru sampai monster-monster terbarunya. Kali ini trailer keempat pun telah rilis dengan menambahkan informasi mengenai 3 monster baru yang telah diperlihatkan. Agar teman-teman yang ketinggalan soal update MH Wild ini tetap bisa catch up, berikut gue buat list monster baru yang telah di showcase oleh Capcom berdasarkan waktu sejauh ini. Di gelombang pertama, mereka memperkenalkan 4 monster baru, yang mana 4 monster baru ini adalah kebutuhan untuk gameplay demo pada map Windward Plains. Siapa saja monster tersebut, yaitu Katakabra, Dosa Guma, Balahara, dan Raydao. Di gelombang kedua, tepatnya pada trailer ketiga, terdapat satu monster baru yang diperlihatkan pada lokasi baru, yaitu Lala Barina pada Scarlet Forest. Di gelombang ketiga, yaitu monster-monster yang diperlihatkan pada trailer keempat Monster Hunter Wild, yang baru aja rilis beberapa jam sebelum video ini dibuat. Oke langsung aja, jadi siapa aja sih 3 monster terbaru yang muncul di trailer keempat ini? Yang pertama ada Arkveld, atau dia yang diberi julukan The White Wraith. Arkveld merupakan The Flagship Monster di Monster Hunter Wild, yang akhirnya memiliki penampakan yang jelas pada trailer kali ini. Digamparkan, Arkveld ini adalah sesosok monster wyvern-like besar, yang secara lore dipercaya sebagai sebuah spesies yang sudah punah. Namun secara misterius, mampu muncul kembali dengan tingkat threat atau ancaman yang sangat berbahaya. Sehingga membuat beberapa karakter pada cerita tersebut begitu takut menghadapinya. Kalau kita lihat dari scene ini, di mana Arkveld terlibat klas dengan Raidau, gue asumsikan Arkveld pun merupakan The Apex Predator seperti halnya Raidau. Buat yang ketinggalan, Apex Predator dari namanya sudah terlihat bahwa ini adalah istilah untuk menunjukkan suatu monster merupakan predator tertinggi dalam rantai piramida makanan. Tau gampangnya, predator ini adalah predator terkuat dalam satu ekosistem. Signature Marks Arkveld yang sangat dinotis dan dominan pada trailer kali ini adalah bagaimana bagian sayap kanannya terdapat bagian tubuh yang sangat panjang seperti rantai, yang dia manfaatkan sebagai senjata untuk menyerang ancaman-ancaman di sekitarnya. Yang kedua adalah Utduna, sesosok monster Leviathan yang hidup di kawasan air pada Scarlet Forest yang dikenal memiliki dan menjaga teritori yang dimilikinya. Selangkah saja hunters masuk ke dalam teritori Utduna, maka Utduna akan menganggapnya sebagai ancaman. Secara mengejutkan, ternyata Utduna secara ofisil disebut sebagai The Apex Predator juga pada Scarlet Forest. Kalau Arkveld benar merupakan The Apex Predator juga, maka sejauh ini terdapat 3 Apex Predator yang sudah kita ketahui. Dan juga ini menguatkan dugaan gue kalau nantinya beberapa monster atau mungkin khususnya mereka yang dijuluki The Apex Predator hanya akan spawn pada map khusus yang sesuai habitatnya, seperti Raidau pada Windward Plains dan Utduna pada Scarlet Forest. Secara karakteristik, Utduna paling sering ditemukan ketika inklemency pada Scarlet Forest menunjukkan hujan lebat. Buat yang ketinggalan soal fitur environmental condition yang terdapat pada MH Wild, silahkan tonton video gue sebelumnya yang telah menjelaskan cukup banyak sekali. Detail-detail termasuk soal situasi cuaca seperti Fallow, Plenty, Sand Tide dalam hal inklemency pada Windward Plains, dan Downpour dalam hal inklemency pada Scarlet Forest. Utduna divisualisasikan sebagai leviatan besar yang hidup di lingkungan berair. Seperti yang bisa kita lihat, Scarlet Forest didominasi oleh lingkungan yang berair seperti sungai. Karena karakteristik tersebut, Utduna memiliki tubuh yang lembab dan mampu memproduksi cairan dari dalam tubuhnya, yang berfungsi sebagai protective veil ketika berhadapan dengan ancaman atau hunters. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Quematris. Sesosok Brut Wyverns namun memiliki anatomi tubuh seperti T-Rex, yang memiliki ekor yang sangat panjang. Well, anjanat, siap-siap lu bakal punya saingan baru di sini. Anyway, gak seperti Arkveld dan Utduna, kayaknya sih Quematris ini bukan termasuk di Apex Predator. Karakteristik Quematris digambarkan sebagai Brut Wyvern yang seringkali berkelahi dengan monster yang lebih kecil dengan visualisasi, di mana Quematris mampu menyebar atau melontarkan zat-zat yang mudah terbakar kepada musuhnya. Lalu menyulutnya dengan cara menyeret ekor mereka sepanjang tanah. Inilah kenapa secara habitat semestinya Quematris berada di Windward Plains, di mana sebagian besar areanya merupakan daerah yang kering, yang mana berbanding terbalik dengan Scarlet Forest, yang sebagian besar areanya merupakan kawasan yang basah atau lembab. Secara overall, dan terutama secara visual, pendapat gue pribadi terhadap tiga monster baru yang dishowcase pada trailer keempat ini sih cukup puas ya. Gimana kalau menurut kalian? Well, berbicara soal trailer, dari semua trailer yang telah dirilis, M.H. Wilds ini selalu menyelipkan detail-detail baik yang bersifat informatif ataupun yang bersifat misteri. Contohnya seperti potongan scene ini. Yang gue rasa tentunya, akan menjadi plot utama yang akan memperkokoh fondasi alasan para hunters berburu di seri Monster Hunter Wilds kali ini. Oke, sebagai penutup, terdapat informasi terpenting pada trailer kali ini, yaitu munculnya release date Monster Hunter Wilds. Yaitu tepat pada 28 Februari 2025, dengan platform PS5, Xbox, Series XS, dan Steam. Dan sudah bisa di pre-order dari sekarang. I mean, wow. Sesuai perkiraan di video sebelumnya, gue sempat bilang M.H. Wilds ini akan rilis di quarter 1 2025 antara Januari atau Februari. Ya, Februari masih fine lah ya. Walaupun hitungannya udah masuk Maret, karena tepat di Februari akhir. That's it untuk video kali ini seputar update Monster Hunter Wilds. Sekali lagi, gue sangat excited dan gak sabar untuk bisa mainin ini di 2025 nanti. Untuk temen-temen mabar Monster Hunter Rise gue, gue akan tetap hunting endgame di Rise Game sampai M.H. Wilds ini rilis. Dan see you di Maret 2025. Terima kasih.